Oke sekarang kita coba nyalakan Halo ketemu lagi di channel emono gini Sekarang lemono akan menjawab pertanyaan yaitu Kenapa top saya bisa geser sering geser Itu sebenarnya banyak sekali faktor ya mas Untuk top geser ini gampang geser ini banyak faktor Yang pertama yang perlu kita ketahui Dan perlu sangat ditahapalkan dari motor-motor Yang pertama apa sih yang dibutuhkan motor Yang dibutuhkan motor adalah yang pertama Ketepatan ya ketepatan dari bahan bakar Kompresi tingkat panas yang pas Kemudian dari pengapian yang tepat Tiga faktor ini harus diingat-ingat dan ini sangat-sangat penting sekali Kenapa di video lemono banyak sekali Yang sudah lemono ulas yaitu apabila salah satu ini tidak tepat Maka motormu yang pertama biarpun kompresi dipolin Tetapi kalau duanya nggak imbang maka akan berakibat mesin itu akan tetap gitu-gitu aja Yang pertama dia dapat nyutnya aja Kemudian atasannya punya banyak faktor Atasannya itu bisa ngempos, bisa cepat panas Dan banyak lagi faktor-faktor lainnya Karena tidak ada keseimbangan di antara tiga-tiganya ini Yaitu bahan bakar Bahan bakar kompresi panas yang pas Kemudian Itu dari ketepatan pengapian Oke jadi tiga-tiganya ini harus saling tepat dan berhubungan Harus sesuai kebutuhan semua dari tiga-tiga faktor ini Kalau yang lain itu bisa mengikuti dari tiga ini Oke misalnya karbu diperboros otomatis kompresi harus lebih panas dari yang sebelumnya Oke kemudian api juga harus ditepatkan menggunakan bahan bakar apa Nah itu caranya bagaimana sudah Lemono ulas di banyak video Lemono yaitu tentang kompresi Kalau untuk BBM sendiri itu sebenarnya dia itu mengikuti Mengikuti ya Dia itu mengikuti dari si mesin ini membutuhkan boros apa irit Oke nah yang paling inti adalah di bagian kompresi 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 yang tepat adalah kompresi yang menghasilkan panas dengan maksimal Oke nah itu sudah Lemono ulas di bagian kompresi Oke Dan sekarang Sekarang Lemono akan memasang manual Ini ya Cara pemasangan si gigi sentrik ini Ini sudah ada video Lemono sebelumnya Mungkin ada setahunan yang lalu ya Lemono sudah memasang ini ya Sudah memasang ini sendiri Nah itu lurusnya bagaimana Untuk GL ini sendiri Tipe GL ini sendiri Jadi asnya ini ya Asnya ini lurus dengan si giginya ini Ya asnya ini lurus dengan giginya ini Nah kalau untuk motor ABC dan D bagaimana Itu bisa diperhatikan nanti video-video selanjutnya Ataupun bisa cari di google Gampang loh Nah Sekarang Lemono akan melanjutkan Ya Lemono akan melanjutkan dari pemasangannya Dan Lemono nanti akan menyebutkan kenapa top itu gampang geser Oke disini karena pertanyaannya Lemono gak tau ya Dalam artian apa Lemono gak tau Topnya yang gampang geser itu Apa memang mesinnya overdose Sebesar Ataupun dia itu Ada kelunggaran di bagian gigi ini Ya Lemono juga gak tau Dan yang perlu kita perhatikan Bahwa top Top noken itu beda Top noken top magnet itu beda Nah Sekarang Lemono akan mengulas sedikit saja Saya sabar tak copot Karet tensioner Nah Itu di video Lemono itu kan ada ya Karet tensioner ini Ketinggalan Bukan ketinggalan Buat teman-teman yang ganti Kamprat keteng Itu lebih baik Karet tensioner ini diganti Karena dia itu bisa dilepas dari samping Oke Sekarang Lemono akan memasang Kampratnya dulu Lemono pasang dulu Dari kampratnya Oke Jadi modelnya seperti ini Dan di bagian bawah Nah modelnya seperti itu Masih kosong Lemono masukkan gigi saja Lemono masukkan gigi Ini hanya sebagai gambaran Oke Nah Sekarang Sekarang kita pasang Dari topnya Kita pasang Dari topnya Oke disini Lemono akan menggambarkan Top noken as ini ya Top noken as ini Yang geser itu di bagian mana Yang perlu kita cari Yang geser itu di bagian mana Gigi sentriknya dengan noken asnya Apa dengan top atas gigi sentrik ini Dengan yang bagian bawah Oke Apabila yang sering geser itu Hanya di bagian top sentrik ini ya Top sentrik ini dengan noken as itu Bisa cek video lemono Tentang gesernya top noken as Oke ini karena masalah ini sangat sederhana ya Tetapi banyak yang mengabaikan Sehingga motormu itu tetap bermasalah terus Oke Dan sekarang untuk gesernya top atas Dengan top bawah Ya lemono Pas ke dulu kamera ini Oke le Apabila top kalian itu yang sering geser Antara gigi bawah Dengan gigi atas Maka itu yang bisa dicek adalah Di bagian gigi sentrik bawah ini Gigi sentrik bawah ini Biarpun dia seret Dikarenakan putaran mesin ini Ya ingat yang di depan tadi Putaran mesin ini tidak sesuai Dengan kebutuhan mesin ini sendiri Maka yang terjadi Putaran mesin ini akan ngoyok Ya ingat yang dibutuhkan di depan tadi adalah Pengabutan yang tepat Kemudian kompresi panas yang pas Kemudian yang tiga pengabian yang pas Apabila salah satu ini tidak pas Yang pertama Motor akan diselah keras Makanya di video lemono itu sering sekali Menyelah pakai kaki kiri Kenapa Dikarenakan itu ketepatan Ketepatan dari pengabutan Ketepatan dari kompresi Ketepatan dari pengabian itu sudah pas Ya kenapa di video lemono Tidak melulu piston besar Kenapa tidak melulu dari klep besar Kalau kencengnya bagaimana Kalau kencengnya ya tinggal pengaturan itu Nah kalau kecil saja sudah tepat Apalagi dibesarin Nah jadi seperti itu jawabannya Oke Dan yang keduanya Karena lemono tidak pernah menggarap balap Nah motor ini difungsikan untuk apa saja Fata untuk apa saja Yang terutama lemono memberi jarak aman Kenapa Yang pertama Tangan orang berbeda-beda Yang pertama Yang kedua Lemono naiknya sering engine brake Oke Lemono pengeriman kaki dan tangan itu Hanya mengimbang ya le Tapi lemono mengerim itu Ngerim itu tetap menggunakan engine brake Karena itu yang paling aman Menurut lemono Seperti itu ya le Nah karena jalan lemono naik gunung Turun gunung Jadi seperti itu Tidak melulu datar saja le Sekarang kita lanjutkan Bahwa magnet Magnet Nah sekarang lemono Gambarkan top lagi Di sini magnet Yang geser itu top magnetnya ini Top magnetnya ini Dengan ini Atau bagaimana Kalau misalnya top ini Dengan ini Itu bisa diperhatikan ulang mas Lemono sering bilang Top ini Belum tentu Sama Oke Ini loh Garis T ini loh ya Biarpun dia pabrikan Dia banyak yang berbeda Kenapa Nah ini contohnya sepil itu Loh Lemono geser ya Lemono tambahin Kenapa Dikarenakan Top ini Top ini diperuntukkan motor lain Bukan motor di depan Lemono ini Oke Yang membutuhkan Ini membutuhkan pengapian Yang tepat Nah Lemono sudah mengulas di depan tadi Ini Motor ini Membutuhkan pengapian Yang tidak seperti Setandari Membutuhkan Yang dibutuhkan Loh Yang dibutuhkan Cara pengukurannya Bagaimana Sudah banyak sekali Di video Video Lemono Ingat Ingat Yang perlu kita ingat Dan perlu jadi Pakem adalah Mesin ini Mesin ini Mesin motor apapun Ya Mesin motor apapun Yang dibutuhkan adalah Yang pertama Yang pertama adalah Pengapian Kemudian kedua adalah Panas kompresi Yang ketiga adalah Pengabutan Di tiga titik ini Harus pas Harus pas Nah bagaimana Cara ngepasnya Ngepas ini Caranya Ya tetap dinyalakan Dan dicoba Motornya Nah Jadi seperti itu Apabila motor kalian Motor kalian itu Sudah Operasi besar-besar Tetapi larinya kurang Itu bisa Di antara tiga ini Dicari yang Dilemah Di bagian mana Oke Untuk top geser sendiri Untuk top geser sendiri Kalau sering geser Itu bisa dicari Mas Dia itu Di antara tiga ini Tidak ada yang tepat Ya Tidak ada yang tepat Mungkin dari pengapian Mungkin dari Panas kompresi Yang tidak tepat Mungkin dari BBM Kalau BBM Jarang Kalau pengabutan Karburator ini Jarang Kenapa Dia itu Mengikuti dari Putaran mesin Ya Mengikuti dari Panas mesin Nah Itu kalau Yang pokoknya Dicari bagian dua Ya Dicari bagian dua Yaitu Kompresi panas Yang kurang tepat Yang kurang tepat Kemudian Dari pengapian Oke Tentang kompresi Lemono juga Membudiokan Oke Sekarang Kita lanjutkan Sekarang Lemono akan Melanjutkan Ke pemasangan Ya Pemasangan Dari Gigi sentrik Bawah Ya Oke Sekarang Kita tinggal Ngepas Ke lurusnya Pokoknya Ambil Lurusnya Ini Dari sini Ini Untuk GL Kalau yang lain Beda-beda Ya Beda-beda Oke Sek Tak Ini Ceng Ini Oke Oke Kalau sudah Kira-kira Lurus Kita siapkan Asko GL Ya Asko GL Ini Ya Kemudian Kita Masukkan Saja Ya Kemudian Kita Palu Oke Untuk Sistem Pemaluan Itu Jangan Ragu-ragu Ya Jangan Ragu-ragu Kurang Masuk Oke Sedikit Lagi Kurang Sedikit Lagi Oke Sekarang Kita Coba Cara Mencoba Kamprat Kita Pasang Kamprat Kita Pasang Dan Gigi Sentrik Atas Kita Pasang Ini Untuk Mengambil Lurusnya Bagaimana Masuknya Berapa Sentri Nah Ini Lemono Gak Pernah Ukur Lemono Hanya Main Feeling Yang Pertama Feeling Dari Mana Yang Lemono Ambil Yang Lemono Ambil Adalah Feeling Dari Masuknya Ini Kamprat Nah Sekarang Bisa Kita Lihat Ini Itu Bisa Enggak Berpengaruh Tetapi Kalau Mesin Panas Itu Biasanya Berpengaruh Karena Si gigi Ini Larinya Itu Sebelahan Gini Sebelahan Kayak Rantai Ban Ini Jadi Bersebelahan Sehingga Si Dinding Keteng Ini Dinding Keteng Ini Akan Sepet Sekali Rusak Dan Menimbulkan Bunyi Kasar Oke Nah Dan Sekarang Karena Sudah Terpasang Sudah Terpasang Kita Kira-kira Saja Kalau Sudah Pas Tengah Oke Kita Masukkan Sedikit Lagi Oke Nah Sudah Pas Tengah Sudah Pas Tengah Oke Dan Sekarang Lemono Ulangi Lagi Dari Tab Geser Tadi Yang Suka Geser Itu Bisa Diperhatikan Dari Ini Mas Dari Rumah Sepayi Ini Dari Rumah Sepayi Ini Ya Dari Rumah Sepayi Ini Itu Ada Yang Aus Apa Enggak Kalau Ada Yang Aus Bisa Permasalah Disitu Kenapa Karena Nantinya Titik Temunya Dari Api Itu Saat Berputar Kenceng Dia Itu Tidak Tepat Sehingga Mesin Muter Ngoyo Ya Muternya Itu Ngoyo Oke Sekarang Lemona Akan Menjelaskan Tentang Titik Pengapian Nah Disini Disini Lemona Akan Menjelaskan Dan Menjawab Juga Pertanyaan Kenapa Di video Video Lemona Itu Tidak Ada Ukuran Paten Sekarang Disini Ada Magnet Yang Kebetulan Kebetulan Ukuran Top Sepertinya Itu Berbeda Dan Lemona Akan Menjawab Juga Apabila Kebanyakan Dari Gigi Neotech Ini Apabila Gigi Neotech Diganti Dengan Gigi Seris Maka Kebanyakan Apabila Kita Memasang Ring Itu Ring Terlalu Tebel Nah Solusinya Bagaimana Yang Pertama Solusi Pertama Kita Menipiskan Dari Ring Oke Dan Kemudian Yang Keduanya Yang Keduanya Itu Ada Tips Dan Cara Tersendiri Yaitu Saat Kita Memasang Saat Kita Memasang Si Gigi One W Ini Ataupun Gigi Double Stutter Ini Kita Tekan Saja Penuh Dari Baut Magnet Kita Tekan Penuh Dari Baut Magnet Ini Sendiri Oke Saat Tertekan Penuh Dan Kemudian Gigi Gigi Ini Terlalu Serat Kita Tinggal Getok Kita Tinggal Getok Di Bagian Gigi Sini Dan Di Ujung Sini Itu Nanti Akan Terjadi Posisi Yang Semestinya Oke Dan Disini Limono Akan Menjelaskan Bahwa Kenapa Di video Limono Itu Tidak ada Ukuran Paten Dan Huruf Ini Tidak Paten Juga Pasti Ada Yang Bergeser Itu Sudah Limono Sebutkan Di Video Mungkin Ada Setahun Lebih Setahun Lebih Yang Lalu Sudah Limono Video Disini Ada Top Disini Ada Top Dan Top Ini Fungsinya Untuk Menepatkan Di Bagian Atas Sini Di Bagian Noken Sini Nah Apabila Motor Kalian Sudah Posisi Top Tetapi Tenaga Tidak Ada Bedanya Berarti Yang Salah Dari Angka Dari Huruf Top Ini Salah Bagaimana Bukan Salah Sebenarnya Tetapi Ada Tidak Pas Dari Titik T Ini Kenapa Limono Mengukur Tidak Pernah Menggunakan Angka Fire Angka Fire Ini Maupun Angka Apalah Pokoknya Limono Tidak Pernah Berpatokan Pada Titik Ini Tetapi Limono Berpatokan Pada Titik Si Top Di Sepi Magnet Ini Oke Dan Sekarang Ini Adalah Bedanya Nah Limono Sudah Bilang Bahwa Pengapian Ini Bergeser Sedikit Saja Maka Akan Berpengaruh Besar Pada Motor Ini Sendiri Itu Biarpun Beda Sedikit Banget Akan Berpengaruh Pada Motor Itu Sendiri Sekarang Disini Memang Sudah Betul Disini Memang Sudah Betul Bahwa Ini Lurus Dengan Ini Dan Kemudian Ini Juga Sudah Lurus Di Top Ini Sudah Lurus Pull Turun Kesini Itu Sudah Lurus Tetapi Kita Perhatikan Kita Perhatikan Dari Angka T Kita Perhatikan Dari Angka T Ini Sendiri Nah Kita Perhatikan Di Bagian Sini Di Bagian Sini Huruf T Ini Kenapa Limono Tidak Pernah Berpatokan Sekarang Limono Beri Contoh Sedikit Nah Disini Disini Adalah Tempat Space Pemah Tempat Sepemah Disini Dan Dia Itu Datar Dan Si Seket Mak Ini Sendiri Datar Sekarang Limono Ukurkan Huruf T Ini Harus Karena Ini Berupa Diameter Maka Kita Mengambil Titik Tengah Sudah Limono Bilang Dan Limono Sebutkan Video Beberapa Tahun Yang Lalu Diameter Diambil Titik Tengah Itu Ketemu Titik Magnit Oke Nah Sekarang Sekarang Kita Ukur Saja Nah Kita Contohkan Seperti Ini Oke Disini Disini Sudah Plek ya Disini Di bagian Ini Nah Di bagian Sini Sudah Plek Berarti Apa Berarti Dia itu Sudah Nempel Pada Posisi Sepi Magnit Dan Sekarang Kita Lihat Di Angka Top Kita Lihat Di Angka Top Ya Sebentar Tak Kancing Dulu Sebentar Kita Kancing Dulu Dari Posisi Magnit Oke Mas Tidak bisa Oke Oke, dan sekarang kita ambil videonya sebentar, ya, kita ambil videonya sebentar. Di sini kita perhatikan, di bagian kanan dan kiri ini, ya, ini rongga sekian dan ini rongga sekian. Oke, kelihatan ya, dia itu berarti berposisi di tengah. Dan kita perhatikan bahwa diameter magnet ini, dia itu, skitmark ini ketemu di titik tengah. Dan sekarang kita lihat, di bagian sini, di bagian angka top ini, dia itu, nah, bergeser, tok. Dia itu bergeser. Bergeser sedikit saja, maka si titik pick up ini pun bergeser. Karena dia itu musuhnya derajat, ya, derajat dan putaran. Oke, kenapa lek mono tidak pernah memberikan titik mati dari pengapian? Oke, nah, bagaimana lek apabila, apabila kita itu menggunakan dengan angka dial. Dan sekarang, angka dial. Eh, angka dial menggunakan ukuran derajat. Oke. Menggunakan ukuran derajat sangat membantu, lek yang sebenarnya. Tetapi, kalau kita mau menggunakan ukuran derajat, kita harus tahu dari penyakit awal motor ini sendiri. Oke. Nah, ini adalah perbedaan. Ini hanya lek mono menyebutkan bahwa setiap motor itu serupa, tapi belum tentu sama. Oke, nah, apabila top ini sudah biarpun dia sesuai sini, tetapi dia itu pergeseran di sini, maka yang terjadi balancer di dalamnya, ingat video balancer bisa dilihat. Dia itu bergeser sedikit saja, biarpun pengapian dari si titik magnet ini tepat, dia itu belum tentu tepat dari BBM, tepat dari kompresi panas, tepat dari titik ledakannya pengapian. Jadi, api ini tetap besar, tetap normal seperti biasa, tapi titik ledakannya belum tentu seketemu. Oke. Yes, kita saja lihat. Terima kasih. Salam gubratowi dari lek mono.